Di sini ada rumah mewah, Mas Otto, yang terbuat dari kayu pilihan yang ada di pulau Jawa ini, Mas Otto. Pulau nyungun izin pada lepeteng masa lalu nepun nenek. Karena mata dia itu sudah nggak ada. Jadi saya ganti-ganti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Mr. Egg dan Mas Otto. Bagaimana kabarnya, Mas Otto? Alhamdulillah, baik. Mr. Egg gimana? Alhamdulillah, saya juga baik di sini. Dan teman-teman, ini lokasi kita ini. Lokasi yang lumayan ekstrim ya. Karena ini tahu nggak, ini kan tengah malam. Ini tuh, hawanya itu sangat panas ya, Mas Otto ya. Nih, kalau ada yang lihat, sampai kacamata saya ini, kayak kena panas gitu, langsung menguap ininya, kacanya. Dan teman-teman, di sini, baru saja saya masuk ke sini, udah ada temannya saya nih. Nih, di samping pohon kelapa. Ini sedang duduk bertenggerai gini. Nggak kelihatan ya, Mas Otto ya. Soalnya, dia ini juga sedikit malu-malu ya. Tapi, kasihan juga ini dia. Soalnya, dia kayak tadi di sana, terus sampai sini, ngikutin saya terus gitu, Mas Otto. Mengikutinya kayak gini. Tujuannya itu apa minta? Minta tolong, Mas Otto. Minta tolong? Iya. Jadi, dia ini korban tembak, Mas Otto. Tembak. Oleh siapa minta? Oleh orang, orang yang berburu burung. Jadi, ketika kita sedang berburu, tapi kita mengucapkan bismillah, atau bacaan doa yang lainnya. Ketika kita, meskipun tidak mengenai burung ya, tapi di situ ada sosok, tapi kita tidak melihat, sosok itu akan terus kena, Mas Otto. Seperti itu minta? Iya. Misalkan kita pancing, ketika ada mahluk gaib di bawah, kena pancing. Ya begitu juga, Mas Otto. Kalau kita dengan doa, akan kena juga gitu. Dan, di bagian sini ini, ada pelurunya, Mas Otto. Di kepalanya? Iya. Jadi, akan saya coba tarik, supaya dia itu bisa sehat kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Aku akan menyembuhkan kamu. Tapi ingat ya, jangan mengganggu manusia lagi. Jangan menghalangi manusia. Biarlah manusia berjalan apadanya. Ketika dia mau menembak burung, biarkan saja. Gak usah kau ganggu. Kamu kayak gini kena karma kamu kan? Kamu mengganggu manusia. Yang kamu ganggu itu, dia itu setiap langkah demi langkah, selalu baca doa. Jadi, kamu kena batunya sendiri. Saya akan bantu kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah. Pelurunya sudah hilang. Sekarang kamu boleh pergi. Sudah pergi. Langsung nurut gitu saja. Dia tahu sih, Mas Soto. Kalau saya itu bisa melihat dia, makanya dia itu minta bantuan saya. Ayo, Mas Soto. Kita langsung lanjut saja ke bawah. Oh iya, teman-teman. Kenapa saya berada di sini? Ini banyak alang-alang ya. Karena saya disuruh oleh pemilik kebun yang baru saja membeli ini sekitar dua minggu. Dan dia mau membersihkan kebunnya. Ini kan karena kotor mati, Mas Soto ya. Iya. Mau membersihkan ini dengan alat potong rumput ini, Mas Soto. Dan mau menebang ini semua. Karena di sini itu mau dibangun oleh pemiliknya untuk peternakan ayam, Mas Soto. Jadi, dia ingin membersihkan tempat ini. Makanya dia menyuruh saya ke sini untuk katanya ada satu makhluk yang membuat para pekerja kebun ini ketakutan, Mas Soto. Yang ditakutkan itu justru tidak ada sosoknya, tapi selalu ada suara syak. Syak. Syak kayak gitu, Mas Soto. Itu kira-kira apa, Mas Soto? Nah, itu yang menjadi pertanyaan saya. Ayo, Mas Soto. Kita langsung lanjut saja. Baik, Mas Soto. Bismillah. Hati-hati, Mas Soto. Ini jalannya sangat licin. Teman-teman, ini kan perkebunannya sangat luas ya. Jadi, kita nggak tahu posisinya ada di mana. Mungkin aja di tengah-tengah sana. Tapi ketika nanti dia di tengah sana, akan saya tarik dia untuk menyamping atau mendekat ke saya. Soalnya, kesana yang saya takutkan itu Mas Soto terjadi sesuatu dengan Mas Soto gitu. Ayo, Mas Soto. Ayo, Mas Soto. Soalnya, jalannya sangat licin. Bismillah. Mas Soto. Mas Soto perlu bantuan, enggak? Enggak, Mas Soto. Enggak, ya? Oke. Kenapa? Itu, Mas Soto. Di depan, Mas Soto. Oh, iya. Manusia atau bukan? Itu, Mas Soto. Mas Soto. Di bungungnya, saya melihat ada energi ini, Mas Soto. Mas Soto, bisa lihat enggak? Kelihatan di kamera enggak? Kelihatan, Mister. Kelihatan banget. Dia lagi ada apa, Mister? Berarti suara ini, ya? Mas Soto, ya? Kelihatan, Mister. Kelihatan, Mister. Oh, iya. Enggak ada apa-apa sih. Nenek, Mas Soto. Enggak ada apa-apa sih. padahal rumput semua, ya? Lihat, Mas Soto, tangannya. Pucat sekali, kan? Iya. Dan kalau ada yang indigo itu, lihat punggungnya itu seperti ada bayangan hitam itu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih. Semoga ada yang ganggu. iya, dan Ula Tung Riki cuma pada tanglet Nopo, Sampen Ganggu warga Atau pekerja kebun Tung Riki Gini masa toh Jadi nenek ini tidak bisa berbahasa Indonesia Dan nenek ini Bisa hanya berbahasa Jawa Dan bahasa Jawa saya juga Agak sulit dimengerti oleh dia Soalnya Ini Mas Soto Soalnya bahasa Jawa saya kurang halus Mas Soto Lebih baik saya pakai Bahasa Patin aja ya Ya Jadi Nenek ini Tidak mengganggu siapapun Dan tidak ada urusannya Dengan orang lain Mas Soto Jadi Dia melakukan kayak gini Hanya karena Dia ingin membersihkan Rumahnya sendiri Mas Soto Bukan rumah sendiri Mas Soto Maksudnya rumah Majikannya Mas Soto Majikannya? Iya Tapi disini tidak ada rumah Mas Soto Kosong ya Mas Soto Ya Buntan Dia bilang Disini ada rumah mewah Mas Soto Yang terbuat dari Kayu pilihan Yang ada di Pulau Jawa ini Mas Soto Buntan Enggak Enggak Dia mengelak Mas Soto Jadi Nenek ini itu Sudah berada disini Dan mengikuti majikannya itu Sudah Sejak kecil Mas Soto Jadi Dia itu sering membersihkan lahan Maksudnya Pelataran Kalau pelataran itu nama itunya apa ya Halaman ya Mas Soto ya Halaman Jadi Dia ini sekarang sedang berada di Halaman Rumah itu Nanti Saya akan mencoba masuk ke Masa lalunya Mungkin saya bisa mengetahui Apa ya penyebabnya ya Nek Izinkan saya masuk ke Masa lalu Pulau Jumun izin Bada Lebeteng Masa lalunya pun Menek Jadi Mas Soto Itu di belakang Adalah Rumah seorang Kiai Dulunya Rumah itu sangat Megah sekali Memang terbuat dari Semuanya Jenisnya itu Kayu Yang saya lihat tadi Itu kayu Tetapi Kayunya itu Memang benar-benar Kayu pilihan Dan Rumahnya sangat besar Mas Soto Kayak sebelah sini Rumah kokok Sini Rumah santri Pati Dan sini Santriwan Gitu Mas Soto Ya begitu Mas Soto Makanya dia itu Mengabdi dari kecil Disini selalu Membersihkan tempat ini Dan Ketika zaman Penjajahan datang Ini hancur Mas Soto Hancur Karena tokoh-tokoh Utama itu Di Musenahkan Mas Soto Iya Termasuk nenek ini juga Astagfirullahaladzim Jadi ini Saki cintanya Sama Kayak itu ya Mas Soto Iya Makanya Dia itu selalu Membersihkan tempat ini Meskipun Gak ada yang tempat Yang bersihkan Mas Soto ya Selalu kotor Kayak ini kan Yang dia rasakan itu Tempat ini selalu bersih Gitu Dan Dia merasakan Disini masih ada rumah Gitu Mas Soto Astaga Nek Saya bilang ya Nek ya Maaf Saya pakai batin Dan basin Saya Saya bilang ya Nek Nenek itu Sudah melebihi Beberapa zaman Dan sekarang Bukan zaman Nenek lagi Nenek itu Harus membuka mata Untuk melihat Sekelilingnya Agar Nenek itu Tidak mengganggu Orang di Zaman ini Jadi gini Jadi gini Mas Soto Nenek ini Sudah tidak bisa melihat apa-apa Dia itu Meninggal Ditembak sini Mas Soto Di Di Bola matanya Iya Jadi Nenek itu hanya Kerjanya Menyapu 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 itu Sambil bayang Kebersihannya Mas Soto Iya Jadi saya akan membukanya Ada Pohon Kelapa Tidak ada yang di bawah Tidak ada yang di bawah Saya perlu ini Mas Soto Untuk mengganti Penglihatannya Dia Sementara Kasihan Sekali Ini Nenek Cukup Pengganti mata Batin Mas Soto Karena mata Dia itu Sudah tidak ada Jadi saya Gantikan dia Jadi Jandur itu Banyak manfaatnya Mas Soto Sebenarnya Jandur itu Juga Ada hubungannya Dengan Gai Mas Soto Nanti saya jelaskan ya Setelah saya Membuka Bismillahirrahmanirrahim Buka Gimana Nek Ini yang asli Di zaman ini Sedih Mas Soto Sudah Sudah Nek Maaf ya Tidak ngerti ya Bahasanya Inje Inje Dia baru saja sadar Kalau Sekelilingnya itu Sudah Berubah Dari zamannya ini Mas Soto Jadi Dia bisa melihat 360 derajat Mas Soto Jadi setiap sini Ini bisa melihat Sampai ke belakang Mas Soto Ya Oke Jadi Saya mohon Nenek Segeralah pulang Kembali ke tempat Nenek Dan Jangan membunyikan Suara apapun Untuk Menggaguh warga Ya Nek Ya Nek Saya bantu doa ya Nek Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Bersih ya Mas Soto Jadi Kasian sekali Itu nenek Meskipun Baktinya itu Sangat tinggi Hingga Dia itu Masih sampai sekarang Tuhan udah Sampai ratusan tahun Ya Mas Soto Jadi Yang saya Takutkan nanti Kalau enggak dibuka Buka ini Enggak dibantu Penglihatannya Dia itu akan Ini Mas Soto Layaban Sana sini Sana sini Soalnya dia itu Enggak bisa melihat Mas Soto Dan Tadi soal janur Ya Mas Soto Saya kasih tau ya Mas Soto Sebenarnya Janur itu ada maknanya Dalam hal goib Bisa Saya kasih contoh Janur kuning Ketika janur kuning Dipakai untuk Apa itu Sosok Bukan sosok sih ya Dipakai buat Pengantinan Kan mesti ada janur kuning Kan Mas Soto ya Nah itu sebenarnya Pertanda Kalau disini ada acara Bukan hanya untuk manusia Tapi untuk makhluk gaib Juga Mas Soto Tapi kan itu acaranya manusia Mas Soto Iya Tapi kan Kesetiap manusia Membuat pesta Pasti di alam gaib Juga ikut merasakan Pestanya Mas Soto Seperti itu Mas Soto Iya Kenapa Kenapa Ketika kita hajatan Banyak sekali yang Tidak merasa kenyang Kayak itu Mas Soto Meskipun kayak Mas Soto Ini ya Sedang hajatan ya Tapi Yang tanpa dibarengin Doa loh Mas Soto Dia itu Kebanyakan Mas Soto ikut Membatu ya Mas Soto kan Kadang makan bisa disitu Sehari bisa sampai Tiga kali atau empat kali kan Tapi perutnya Gak kenyang-kenyang gitu Mas Soto Iya sih Mister Nah itu karena Ikut pesta disitu Mas Soto Jadi Janur kuning itu Menadakan banyak hal gitu Dalam hal Mistik itu Mas Soto Jadi Teman-teman Di tempat ini Alhamdulillah sudah bersih Meskipun ada Banyak makhluk goibnya juga Saya lihat di Seberang sana juga ada Di sana tadi Di atas Yang sampingnya Banyak alang-alang Itu juga ada Cuman Gak Mengganggu atau Gak memberi Maksudnya warga itu Gak memberi tahu Kalau Disitu ada gangguan Hanya yang ada gangguan itu Suara Suara Orang Menyapu gitu Jadi teman-teman Penurusan saya Akhiri sampai disini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hanya Mas Soto kita balik Selamat menikmati Selamat menikmati